Intro Yo, what's up? Good morning my friend Kita lagi ada di Kerinci Jambi my friend Ini ternyata aku salah mengirakan Jambi itu bagus sekali juga my friend Nah ini dingin, super-super dingin Kupikir Jambi itu cuma ada sawit-sawit dengan kota-kota panas sama kayak Riau gitu Ternyata salah Ini kita mau ke Kayu Aro Aduh, dingin my friend Nih, dia yang gak berani keluar juga nih Mau ngecas drone Mau ngecas drone, kira gak berani keluar Dingin kali ya, dari malam kita nginap di depan mesir ini Di pinggir jalanan Angsinya sih, apa RKM lagi masak pembangunan sih Mesir, pasti depan sini Jadi, udah jam berapa ya? Jam 8 Sekitar setengah jam aja ke Rakyu Aro tuh Dia ada kebun teh, kemarin bagus sekali Kita dari, apa? Dari Solo Selatan Nah lewat ini tuh kemarin Tapi karena kombensinnya cuma satu Ada di sebelah sana Jadi ya, kita mau gak mau main ke sini Jadi ya, kita balik lagi di sana setengah jam Mari ya Keren Nah, jadi kita nemu spot ini, friend Kita makan siang di sini dulu, friend Makan pagi sih, rapel Jadi tadi ada abang-abang coba, so, friend Keren Bukan yang pengen ikan kayak dunia nih Mau beli ini, campur ke makanan kita nanti Jangan makin kenyang Iya kan, Cik? Kau lihat bakso, luar satu Di sini sawah-sawah masih keren sih Terima kasih ya, bang Makan, jadi tiba-tiba ada Blackie datang Dia kayaknya mau makan Tunggu sebentar ya, Blackie Tunggu sebentar ya Good boy Good boy, dia nunggu Wait, yo Nih, si Koko lagi ngeracik Sian dia, belum makan Ngeracik Kayak mana kok kamu raciknya? Nasi sama ikan aja ya Nasi sama ikan tergi Nah, yuk Hmm Dia mau makan Good boy Tunggu makan Tidak ada makan Oke, my friend Jadi hari ini kita masak Gelor dadar Gelor dadar Mata saps Eh, gelor mata saps Gelor mata saps Oke, dicampur sama cabai Banyaknya cabai Kita kan Raminang Raminang kan mau makan pade Ini namanya Cabai makan Cabai pakai telur Cabai pakai telur Makan telur pakai cabai Lalu makan cabai pakai telur Cabai pakai telur Oke Sudah Makan aja dah Makan aja dah Let's go Halita parui dah Mapreen Sudah selesai masak Mapreen Kita mau makan lagi Mapreen Nih Inilah Camper van kita Mapreen apa adanya Mapreen Makannya pun apa adanya Ini kemain aku Memberanikan diri Beli kuah 2000 Mapreen Kawannya buat malu aja Jadi Kok kayak tukang kumpul Nih Tadi kita beli bakso Bakso-bakso yang seribu itu Sama telur cabai Sama nasi Makan dulu Kesederhanaannya Membuat bahagia Di dalam rumah Yang sepetak ini Gimana kau? Nikmat dari Taro Sambil melihat pemandangan Makan Bakso Nasi itu cukup Sama kuah Mapreen Jadi kita udah selesai Makan Rapelan Makan sarapan Dan makan siang Nah jadi ini kita mau Berangkat lagi Mapreen Jadi Ini hari Jumat Orang lagi pada Sholat Jumat Nah Buat Mapreen-Mapreen juga Jangan lupa Sholat Jumat Mapreen Jangan kalian lewatin Sholat Jumatnya Oke Mapreen Kita mau berangkat dulu Bye-bye Mapreen Yo Mapreen Kami udah sampai di Kaki Gunung Kerinci Saatnya kami mau mendaki Tapi bohong Yeay Canda aja Mapreen Perut tidak membadai Untuk mendaki Gunung Kerinci Dan geger Gunung Kerinci Itu lagi tutup Katanya Karena Tanggal 17 Oktober Kemarin Lagi ada Erupsi pertama Nah tadi kita tahu Karena tadi Barusan ketemu Mapreen-Mapreen Yang rumahnya Di dekat sini Dan Kita dikasihin Stiker Sama Mapreen Mana tadi stiker Dia Anak Gunung Baik Mapreen-Mapreen Tapi genzi Apa kaya zero buncit Genzi versi Indonesia Versi buncit Oke Kita akan tempel Terima kasih ya Mapreen Siapa yang punya stiker-stiker Yang mau tempel di sini Untuk saat ini free Besar berbayar Hari Senin Harga Kok gini bunyi mobilnya Oh tebal Mobil ulangnya Terima kasih ya Mapreen Kita mau bender dulu Siis Siis Tidak 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 Ini plan Tuh Bisa deng Tidak 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 tapi dingin kali disini harus pakai jaket kali Oh iya nih badanku nih haa pelang-pelang mafren mafren gue nih haa nih kopi ini susu bahaya bahaya kita mau jalan nih kemarin lah gara-gara ikat-ikat ruffrake itu pada panas tempat tempat si bunda dah kelari tapi kopinya kayaknya mesti dikejar lagi nih berikali dia Oh mau kurang setel ininya Iya kurang kebanyakan kita masak kopi dulu rasakan kopi di kebun teh nikmatnya kayak manang berpungin kali Hai kebrand udah selesai kita ginder nih tuh dihalusnya tadi ada ini takarannya di sini nih tinggi apa untuk halus kasarnya nih Oke udah selesai kita masak kopi dulu mafren neng-neng-neng jaket aku ke kebun tehnya ini rasaku kayaknya dengan liki lebih besar ini ini kayaknya ya kalau dilihat dari atas gitu cuman kalau di liki itu kan kalau di liki itu dia enak enggak ada rumah apa-apa manjang nah di itu di diklaim terbesar di dunia katanya kan tapi rasaku sih ini lebih besar tapi nggak tahu lah ya pabriknya di depan tadi tuh nah tuh ini nggak tahu di belakang tuh ada satu tonjolan bukit atau gunung nggak tahu gunung oke lah my friend oke my friend jadi kita udah selesai ngopi-ngopi belum lagi dikit lagi my friend jadi dengan cuacanya yang dingin aku pengen tidur tapi aku pengen ke Bukit Tirai friend jadi disini mendung dingin sudah waktunya kita berangkat ke Bukit Tirai iyalah ya my friend kita berangkat sebelum aduh 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 kita berangkat my friend sebelum hujan tuh dia Bukit Tirainya di sebelah atas itu katanya nah jadi sekitar 15 menit udah sampai sih ke Bukit Tirai nanti dia jalannya mendaki oke my friend kita langsung berangkat my friend let's go I don't know what you want let's have a bit of fun till I downfall my love if you feel like I do right now don't say you're on the run to the other side my love you say you want to try but you never do sugar there's a reason why we lose you say you want to cry but you never do sugar there's a reason why we lose my friend my friend my friend drone-nya hilang drone-nya jatuh di kebun-kebun teh anginnya terlalu kencang aduh nih nah kita cari drone dulu moga-moga gak apa-apa tadi jatuhnya pas-pas di kebun teh tuh panik-panik drone satu-satunya jatuh pula tunggu bentar ya aku ini nyari drone mobilnya jaga tuh drone-nya map-nya disitu sih let's go sama friend sebelah situ kalau dari location map-nya kubu angin kalau tadi dari situ drone-nya terbang sampai ke sana di ininya location waduh sekitar map-nya disini location-nya disini sih disitu bu dibuat ini bu sini ya depan lagi oke pak makasih pak bapaknya ngeliatin drone-nya jatuh ternyata waduh disini ini depan lagi depan sini oke oke pak panju lagi waduh ini 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 sih lokasinya oh my god holy moly nah ini titip dulu ya kebun teh dammit you wuuh ah nemu holy god map-nya akhirnya ketemu aduh aduh panik nih nih tuh baterai habis di tengah-tengah kebun gila dia gila 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 nih gila nih cim dulu dia bayang sama si drone wah gila nih kebunnya seluas sini terus dia jatuh diantara-antara ini holy tuh ini yang mau nanya nih di G.I. nih di G.I. Spark tuh ini kena-kena pohonnya lensanya waduh oke lah kita cek dulu nanti lama perein penting udah ketemu dia sama perein aduh sayang sama drone tuh oh sekolah sama perein nah perein akhirnya ini dia drone kesayangan satu-satunya ketemu nah harusnya return to home nya tuh disini sini nah jadi jarak sekitar kayaknya ada di lima puluhan meter kesana jatuhnya daerah situ di dekat dekat aduh udah bingung juga gimana daerah situ lah pokoknya di bawah sini nih dekat dekat bukit di bawah bukit ini nah jadi itu tadi itu udah mau balik sebenarnya drone ya udah disini disini nih nih dekat sini eh kebawa angin dia ke sana angin tapi sempet aku turunin dulu lah biar dia pas habis baterai gak langsung jatuh kan turunin sampai-sampai sekitar-sekitar segini nah habis itu langsung disconnect drone-nya habis baterai gila-gila untung ketemu ah udahlah friend kita lanjut lagi ke bukit tirai gemetar badanku mat friend kedinginan bukan ketakutan soalnya udah ketemu drone-nya aku sudah aku sudah bisa ketemu lagi ma friend aku sudah bisa ketawa lagi ma friend ma friend aduh let's go let's go tapi drone-nya aku tinggal disitu lagi tapi ini serius jalannya luar biasa keren tapi mergang nyawa drone-nya bagus sih bagus sih sebenarnya disini enggak ngapain anginnya wuuh oke wuuh kena setiap atas ayam jangan lapit-lapit lagi ya itu baru settingan tuh settingan tuh wuuh go 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 sekarang udah jam setengah empat udah setengah empat harusnya kita tadi udah setengah tiga sejam dia nyarinya wuuh ada ma friend ma friend nah jadi sebenernya ini jalan yang mau kami drone kan nih pemandangannya sih aduh gak bisa berkata-kata lagi lah ini ma friend nih dia jalannya belok-belok gitu kerennya nih ya nih abis itu belok ke kanan ini ada bapak nih belok sini nah rencananya drone nya mau lurus tuh kayak di tipi-tipi nah tapi ini gak di tipi-tipi lagi nih drone udah jatuh nih jalannya belok-belok nih bagus nih sebenernya nih ha 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 tapi anginnya baru kali ini drone bisa kebawa angin dan biasanya masih kuat-kuat aja sih anginnya drone nya tadi sampe miring di atas kayak nahanin angin gitu tapi ya itulah anginnya kayak itu aja ya pohon-pohon gitu nah ini nih pohon nih pohon nih ya tapi pemandangannya ma friend aduh sebenernya beautiful in white ma friend beautiful in white beautiful in white aduh kalian nih kalo mau ke Kayu Aro rekomen sih aku kesini kalian di jalan ini ya di jalan ini ini jalannya ke arah Bukit Cinta tadi kan iya nah kalian kalo buka map aja lah di Bukit Cinta nanti jalannya masuk lewat sini nih iya keren tapi cuacanya nih tapi herannya kalo disini pagi-pagi dia pasti kayak hujan gitu tapi gak tau lah ya 2 hari kita disini kayak gitu dia hujan oh ndahlah kita lanjut perjalanan dulu ma friend oke ma friend let's go ma friend